hai oke guys kembali lagi ke channel kami Jaya Platinum Terima kasih telah menonton telah mendukung jangan lupa subscribe like dan comment kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara beras minimalis tapi hasilnya elegan teman-teman bisa lihat sendiri hasil dari pengerjaan bengkel kita Jaya Platinum semoga bermakna dan berkenan untuk teman-teman mempelajari di rumah dan praktek sendiri kali ini kita menggunakan konsep enek daya dan merahnya kita menggunakan efek kristal ya guys oke guys pertama-tama kita menyiapkan isolasi besar dan kita siapkan juga isolasi kecil dan kita siapkan juga mata karter dan mata karternya harus tajam ya teman-teman jika kurang tajam hasilnya kurang maksimal karena disini kita membutuhkan membutuhkan mata karter yang tajam untuk memudahkan memutuskan isolasi yang kita tempel nanti dan kita siapkan juga isi ulang mata karter nah mulanya kita isolasi bagian yang akan kita brush ini brush manual ya guys untuk bagi pemula dengan menggunakan konsep daya tadi kita print dulu dan kita ikuti dari gambar tersebut di saat bagian penempelan isolasi besar maksimalkan jarak antara isolasi pertama dan kedua dan seterusnya ya teman-teman jangan terlalu melebar dan jangan juga terlalu tipis jaraknya kira-kiranya bisa setengah senti antara isolasi pertama dan isolasi berikutnya selamat menikmati setelah isolasi tertempel pada bagian yang akan kita brush kita siapkan gambar yang telah kita print untuk diukur dan ditempel pada bagian yang akan kita brush ya teman-teman inilah gambar yang akan kita tempel kita ukur isi kiri kanan atas bawah setelah itu kita berikan isolasi kecil pada lembaran print yang kita konsepkan sebelumnya kita berikan isolasi kecil pada bagian yang kita print tadi pada bagian sisi kiri dan kanan dahulu untuk mengukur bagian yang akan kita brush agar lebih rapi dan hasil nanti akan lebih maksimal jika ada tekukan bagian kertas konsep boleh kita potong sedikit agar tidak ada tekukannya teman-teman jika ada tekukan di bagian kertas kita akan lebih susah untuk mengkarter bagian konsep ini nanti selamat menikmati selamat menikmati bisa teman-teman lihat sendiri cara penempelan konsep pada bidang menikmati penempelan konsep harus lebih rapi kencang dan tertata ya teman-teman agar hasil lebih maksimal pada finishing nanti jika konsep sudah tertempel pada bidang maka boleh kita memulai untuk mengkarakter teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri pada saat mata karter sudah mulai tumpul bisa kita patahkan pada satu mata ujung bagian karter ini untuk mendapatkan mata karter yang tajam mungkin mungkin disini konsep kita agak sedikit rumit ya teman-teman bisa dilihat sendiri bisa dilihat sendiri kerumitannya maka disini kita kita butuhkan kesabaran ketelitian kerapian dan keuletan jika sudah semua di karter boleh kita kita naik bagian warna dasar yaitu kita beri warna putih ya teman-teman karena konsep tersebut juga menggunakan warna putih bisa kita berikan cat sedikit tipis dahulu untuk dasar dari warna karena kalau langsung tebal catnya bisa meleber ya teman-teman kita berikan warna putih semua untuk bagian dasar bidang jika nanti setelah kering bisa kita sesuaikan warna yang kita inginkan dan bisa juga sesuai dengan konsep yang kita print sebelumnya dan ini hasil sesudah dicat dan sesudah diberi warna setelah itu kita tempel lagi bagian warna putih yang telah kita cat dan kali ini kita akan berikan batas dari warna tersebut kita berikan warna hitam agar gambar lebih mencolok dan lebih jelas dan lebih jelas terima kasih 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 oke teman-teman ini hasil setelah kita berikan blok pada gambar dan kita menunggu kering setelah kering kita bisa buka isolasi dengan perlahan bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana hasil sementara sekiranya 50% ya teman-teman oke teman-teman ini cat sudah kering dan kita bisa buka isolasi dengan perlahan jika cat belum kering kita jangan terburu-buru untuk membuka isolasinya karena akan menyebabkan kegagalan teman-teman bisa lihat sendiri dan kita persiapkan untuk membuka isolasinya dengan perlahan ya teman-teman kita buka satu persatu dan kita buka secara perlahan ini yang kita isolasi sudah kita warnai ya teman-teman oke teman-teman kita buka satu persatu isolasi tersebut dan teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana hasil sementara setelah kita buka isolasi satu persatu dan setelah kita buka isolasi semua bisa kita pernis ya teman-teman karena sudah sesuai konsep yang kita inginkan jika masih belum ya sesuai keinginan teman-teman masing-masing jika masih kurang ya kita tambah jika sudah lebih ya kita kurangi ini teman-teman bisa lihat sendiri jika sudah sesuai dan sudah maksimal bisa kita langsung pernis teman-teman oke teman-teman bisa dilihat sendiri tidak begitu sulit bukan untuk beras sederhana dengan modal satu lembar kertas APS F4 modal karter isolasi besar dan isolasi kecil dan jangan lupa yang paling penting modal kesabaran setelah kita buka semua boleh kita pernis ya teman-teman dan ini sudah siap di pernis pada video ini kita sudah mulai pernis ya teman-teman cuma mohon maaf kita lupa untuk video ini pada saat pertama kita mau pernis bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana hasil setelah kita buka isolasi tersebut dan gambarnya sudah sesuai bukan yang kita inginkan dengan modal kesabaran gambar bisa begitu rapi dan begitu maksimal teman-teman bisa coba sendiri di rumah jika ada kompresor dan ini setelah selesai di pernis teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya oke teman-teman disini kita merahnya menggunakan efek kristal baru barang selamat menikmati selamat menikmati dan ini hasilnya pada malam hari ya teman-teman efek kristalnya begitu jelas nampak teman-teman bisa lihat sendiri hasil akhir bisa berkaca ya teman-teman ini gambar enek daya teman-teman bisa lihat sendiri begitu rapi pada saat mengkarter inilah hasil akhirnya modal murah meriah tapi hasil seperti orang kaya teman-teman oke sekian video dari kami tunggu video kami selanjutnya terima kasih telah menonton jangan lupa like komen dan share ya teman-teman terima kasih atas dukungannya semoga berkah semoga berkenan semoga ceria dan selamat berbahagia salam dari jaya platinum bravo terima kasih telah menonton